Halo selamat datang di Pertamax7.com channel Hari ini saya tidak mereview otomotif dulu Tapi saya akan mereview Amplifier Toa ZA2128MV Selamat terima video ini Terima kasih telah menonton Latar belakang dari pembuatan video ini adalah Setiap Idul Fitri Idul Adha Menjelang Ramadan Banyak yang bertanya Mengenai rekomendasi amplifier Untuk masjid maupun tempat ibadah Dan Daripada saya sering menjawab Ini adalah rekomendasi saya Mengenai mas amplifier apa yang cocok Untuk masjid apalagi yang besar Saya merekomendasikan ini Bukan indos ya saya beli ini harganya 4 jutaan kalau tidak salah Toa ZA218MV Kenapa saya merekomendasikan ini Nanti video penjelasannya di akhir Tapi kita lihat dulu di depan Ada banyak sekali tombol di sini Eh tombol Kenop Ini totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 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 9 25 25 tambah 2 Di 27 potensiometer di depan ini Karena ini adalah yang namanya mixer amplifier Udah paket komplit di 1 unit seperti ini Barangnya besar Buat kualitinya mantep Ini berat banget Ini berat banget Berat banget Karena isinya trafonya gede-gede Terus disini ada tulisannya Wireless mic Dan ada white mic Bisa untuk wireless Bisa untuk kabel Meskipun saya gak pernah pakai wireless Terus Disini ada fitur echo Terus ada mic 1, mic 2, mic 3, mic 4, mic 5 Ya Amplifier ini bisa support hingga 5 mic Atau mic Bahasa nindi So mic Totalnya ada 5 Jadi Udah Cocok banget Terus Disini ada channel 1 dan channel 2 Channel 1 ini untuk Istilahnya Kalau amplifier audio Rumahan itu Istilahnya channel R Dan ini channel L Kanan atau kiri Tapi kalau untuk toa seperti ini Channel 1 dan channel 2 Terus setiap mic ini ada pengaturan bass dan triple Untuk nada rendah dan nada tinggi Udah tidak ada midnya Cuma ada bass dan triple Saya biasanya untuk menyarankan untuk penggunaan horn toa Menggunakan settingan tengah dan tengah Triple Bass Bass ini gak boleh lebih dari tengah Nanti bisa jebol toanya Terus Untuk bagian auxiliary Ini ada juga settingan treble dan ada bass Sama Untuk settingan saya tengah dan tengah Tapi Ada yang suka yang bass treble nya dikecilin dikit Dan bass nya dikecilin dikit Ini sesuaikan dengan teringan masing-masing Terus Setiap amplifier ini Setiap channel amplifier Terdapat Settingan individu Itu kekerasan sendiri-sendiri Ini dari bagian depan udah Camik banget Kita cek bagian belakang Penampakan belakang dari amplifier toa ZA2128MW Ini adalah Disini ada tucangnya antena A dan antena B Yang gak saya pakai Sebenarnya dilepas gak apa-apa Terus Ada kipas aktif disini Kipas aktif Kipasnya ini hanya dua keadaan Yaitu on dan off Saat dia dirasa hangat dia akan on Setelah dingin dia off Seperti itu Dia otomatis Terus disini ada colokan untuk jack RCA 6 biji untuk axillary atau input Terus disini ada jack preamp out dan power ampere out Channel 1 Preamp out dan power ampere in channel 2 Terus di bagian sampingnya sini ada colokan untuk speaker Saya pakainya yang kom dan 100 volt Karena saya menggunakan toa atau horn yang impedance tinggi Karena jauh ya toanya hampir 20an meter Jadi harus pakai yang impedance tinggi ini biar gak loss Sinyalnya gak Arusnya gak loss di kabel Jadi pakai yang tegangan tinggi Jangan pakai yang rendah Terus kalau sudah pakai yang tinggi Yang rendah gak boleh pakai Itu tipsnya Channel 1 channel 2 sama Terus bedanya untuk ampli sebesar ini ya Dengan daya 240 volt 2 channel Atau 120 volt per channel Amplifier ini menggunakan Bisa dipakai aki sebesar 24 volt 20 ampere Atau aki truck ya Bisa pakai aki truck Atau aki mobil 2 biji Ini gak bisa 12 volt saja Ini harus 24 volt alias aki 2 di seri Terus setelah dari input ini Ada bawahnya yaitu Mic 1, Mic 2, Mic 3, Mic 4, Mic 5 Ini untuk mic Untuk cek mic ya Saya butuhnya ini 5 biji ini Terus disini ada phantom Phantom ini adalah Kalau di on Dia bisa menggunakan mic condenser Condenser mic yang pakai baterai itu Kalau phantomnya ini on Otomatis gak perlu pakai baterai lagi Jadi micnya gak usah pakai baterai Karena phantom powernya langsung dari Si amplifiernya itu sendiri Sudah jelas ya dari belakang Nanti jika ada yang bingung mengenai amplifier ini Bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah Terus disini ada apa Ini adalah tuner 1 dan tuner 2 ini Untuk additional atau tambahan Mic wireless Kita masuk ke review setelah Sekitar masjid dekat saya itu Sekitar saya itu masih sekolah ya Itu 2016 Ini sudah 2020 Lama juga ternyata Sekitar 4 tahun berarti Ini dipakai Dan ini adalah reviewnya Marhaban ya Ramadan Ini adalah review dari Amplifier Towa ZA2128MW ini Setelah Ya 4 tahunan saya pakai Dipakai di masjid maksudnya Bukan dipakai di rumah Yang pertama adalah Ini adalah amplifier yang cukup besar Untuk kebutuhan masjid yang lumayan besar Nah Kalau pemirsa Masjidnya pemirsa itu Pakai 8 horn Towa Ingat 8 horn Towa Dengan daya 25 Watt maksimal Maksudnya dalam 1 Towa itu 25 Watt Jadi butuh 8 Towa misalkan Saking gede yang masjidnya Ini cocok banget Nah Beda dengan masjid dekat saya ya Ini tidak pakai Towa sebanyak itu Cuma pakai Towa 4 biji Loh 4 biji berarti kalau masing-masing 25 Watt cuma 100 Watt dong Total Ini kan 240 Watt Enggak Towa yang Dipakai di masjid dekat saya Adalah Masing-masing dayanya 50 Watt Jadi Towa ini yang besar Otomatis kalau 4 biji butuh Daya amplifier 200 Watt Enggak bisa di drive dengan Ampli 60 Watt Atau cuma 120 Watt Enggak lantang Lantangnya pakai yang ini Ini recommended banget Suaranya lantang banget Cocok untuk masjid besar Yang butuh Towa besar Ini Towa Yang dipakai khusus untuk Amplifier Towa Yang dipakai untuk Horen Towa Di luar Atau yang di menara Ini pakainya yang ini Ini khusus untuk outdoor Suaranya lantang sekali Mantap Enggak ada komplain Wattnya lumayan besar sih Karena dayanya sekitar Kalau dipakai itu Rata-rata 300 Watt Penggunaannya Untuk amplifier ini Tapi dengan catatan Memang Towa nya banyak ya Pakai 4 biji yang 50 Watt Masing-masing Atau idealnya memang Pakai Horen Towa Yang terbaru 60 Watt Itu yang keren Tapi harganya memang Lumayan mahal Per piece nya itu Satu setengah juta Kalau tidak salah Terus soal Panas Ya lumayan panas Makanya ini ada Kipas Untuk aktif keluar Dan ada Saya tambah kipas disini Ini berat ya Untuk Mengademkan Mendingin kan Trafo yang lumayan Masif ini Terus Si Bitquery ini mantap Solid ya Top Terus Ekspansi Maupun inputnya Itu banyak Input auxiliary nya Ada Input mic nya Ada 5 Ada 5 Ini cukup banget Masjid Ada Phantom power Juga Terus Yang saya butuhkan Dari sebuah Antify Towa Adalah yaitu Kompatibilitas Atau ekosistem Yang dibangun Dari amplifier ini Maksudnya gini Mic nya harus Towa Ampli nya Towa Terus Speaker Hata horn nya Dua Towa Itu sudah Satu paket Itu sudah Mantap banget Nanti suaranya Hasil suaranya Nanti jernih Khas Towa Jernih karena Amplifier ini Bukan untuk Bahasan ya Ini bukan untuk Dangdutan Ini untuk Istilahnya Pengumuman Halo-halo Makanya butuh Fidelity Suara Vokal Yang bagus Intinya Suara yang Ditampilkan oleh Misalkan penceramah Kotbah Atau azan Itu jelas Ke Telinga Pendengarnya Jadi Nggak Bindeng Nggak Nggak ada suara Subang Nggak ada suara Yang Vokalnya Kurang Atau gimana Karena ini memang Cernih Cernih Yang Nggak bisa Ditawarkan oleh Amplifier Gelas 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 Yang Lain Misalkan Aku Ngerakit Itu Nggak Bisa Sejenih Memang Seperti ini Towa Sudah Disatisfaikan oleh Publicnya Untuk Horn Terus Yang Dibutuhkan Dari Towa Yaitu Ini ada Output Impedasi Tinggi Atau 100V Ini Saya Pakainya Speaker Yang Impedasi Tinggi Atau 100V Untuk Jarak Yang Jauh Nah Itu Juga Nggak Ada Yang Di Ampli OCL Misalkan Karena Towa Jarak Antara Horn Dimenala Dengan Amplifier Relatif Jauh Itu Jadi Pakai Kabel Yang Lumayan Panjang Saya Pakainya Kabel 1,5 Millimeter Lumayan Besar Dua Biji Ke Atas Sehingga Impedasi Tinggi Ini Penting Banget Agar Transmisi Daya Dari Amplifier Ini Nggak Terbuang Habis Di Kabel Siapa Tahu Di Bawah Kenceng Di Atas Pelan Ternyata Habis Dikabel Bisa Jadi Seperti Itu Terus Untuk Keawetan Ini Sudah Hampir 5 Tahun Bandel Banget Wah Lumayan Memang Harga Tidak Bohong Terus Yang Menarik lagi Adalah Amplifier Ini Terdapat ECO Ini Khusus Untuk Mix 1 Otomatis Kalau Azen Ada Sedikit Gemah Gemah Seperti Ada ECO 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 Sedikit Ini Nggak Enak Di Telinga Ini Dikit Untuk Efek Efek Gaung Seperti Itu Terus Apalagi Kayaknya Itu Aja Cerita Singkatku Mengenai Review Amplifier Towa ZA2128MV Yang Memang Recommended Terus Ini Saya Sangat Merekomendasikan Bukan Indus Ini Bukan Dibayar Bukan Afiliasi Saya Ini Mereview Sebagai Konsumen Karena Banyak Pertanyaan Via email Mas Masjid Saya Ukuran Sekian Enaknya Pake Amplifier Yang Mana Terus Saya Tanya Budget Toanya Berapa Kalau Cuma 2 Towa Ya Pake 60W Cukup Tapi Kalau Kasusnya 28 Towa Atau 4 Towa Yang 50W Atau 4 Towa Yang 60W Tentu Amplifier Ini Sangat Saya Rekomendasikan Kecuali Dibam Misal Yang Sudah Punya Amplifier 120W Belajar Satu Lagi Biar 2 Biji Tapi Untuk Menghemat Tempat Sudah Ada Fasilitas Mixer Ini Sudah Recommended Sudah Ada Bus Ada Triple Cukup Sih Sudah Mantep Meskipun Ini Ada Wireless Mix Yang Nggak Dipake Tapi Saya Cuma Pake Amplifier Buat Menyelurkan Daya Ke Toa Di Menara Itu Aja Review Singkat Mengenai Amplifier Toa ZA 218 MW Banyak Positif Minus Cuma Satu Memang Harganya Lumayan Tinggi Tapi Opsinya Dikit Amplifier Untuk Speaker Public Speaker 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 Horn Itu Toa Bikin Boss Setau Kayak Cuma Itu Karena Mereka Pake Sistem Sendiri Seperti High Impudensi Speaker Itu Yang Beda Wis Gitu Saja Jika ada Pertanyaan Bisa Ditinggalkan Di kolom Pertanyaan Di bawah Misalkan Mas Masjidku 8x8 Pakainya Amplifier Apa Misalkan Aku Pake Masjidku Dekat Rumah Itu Pake Ukurannya Panjang 20x10 Panjang Itu Pake Amplifier Luar Apa Dalam Insya Allah Saya Bisa Menjawab Tapi Kalau Mas Saya Punyanya Dan Cuma Sejuta Saya Malah Bingung Soalnya Amplifier Amplifier Seperti Ini Pertama Memang Rada Pricey Memang Ada Harga Rupa Terus Speakernya Itu Juga Rubahan Mahal Apalagi Yang 60 Huat Itu Speaker Dalam Itu Memang Lumayan Mahal Jadi Untuk Masjid Memang Sayang Saya Memang Beli Yang Bagus Kalian Untuk Perawatan Kedepan Maupun Sehari Hari Misalkan Dengar Kuping Itu Enak Biar Nggak Dukit Dukit Service Pertama Dukit Dukit Error Atau Meletus Biasanya Kan Dalaman Dulu Saya Ngerakit OCL Itu Sampai Meletus Saking Nggak Kuat Nahan Impedansi Tua Yowes Itu Sampai Coba Di Video Selanjutnya Ini Mau Saya Semoga Bermanfaat Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Bagi Yang Beriman Bagi Yang Menjalankannya Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Panindos Yowes Di